Hai, saya Adlisi, saya Panglima, kami researcher konsorsium riset geopolimer LBE Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium, pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Lead in your quest! Potlan semen merupakan bahan dasar pembuatan beton. Bersama-sama dengan kerikil dan pasir, ditambah dengan air akan menjadi satu material konstruksi. Sebelum potlan semen digunakan dalam pembuatan beton, perlu dilakukan pengujian karakterisasi semen, diantaranya adalah berat jenis. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan pengujian berat jenis semen yang bertujuan untuk menentukan berat jenis semen dalam membuat mix design campuran beton. Berbeda dengan ASTM C188 yang menggunakan volume dalam pengujian, kami menggunakan satuan berat untuk mendapatkan berat jenis semen. Dari pengujian ini, kita akan mendapatkan tiga macam berat, yaitu W1, W2, dan W3. Spesimen uji yang digunakan adalah semen tipe 1. Alat yang digunakan diantaranya, volumetric flash tipe Pyrex 250 ml, kayu lidi, pipet tetes, corong kaca, imbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, mangkok besi, sendok plastik, kerosin. Adisi akan menunjukkan pengujian berat jenis ini. Semen yang disiapkan ditimbang seberat 50 gram ke dalam mangkok besi untuk mendapatkan besar W1. Tuangkan kerosin ke dalam labu ukur sampai batas garis yang tertera pada labu ukur. Kemudian timbang labu ukur, maka didapatkan nilai W2 dari penimbangan tersebut. Keluarkan kerosin setengah takaran labu ukur, lalu masukkan potan semen 50 gram ke dalam labu ukur. Gunakan corong agar semua semen masuk ke dalam labu ukur. Masukkan sisa kerosin sampai batas garis yang tertera di labu ukur. Keluarkan gelembung pada semen dengan memutar-mutar dasar labu berulang kali. Sampai semua gelembung naik ke permukaan. Agilisi menambahkan kerosin untuk mendapatkan target yang diinginkan. Diamkan selama 5 menit. Kemudian timbang berat labu ukur, maka kita akan mendapatkan berat W3. Setelah didapatkan nilai W1, W2, dan W3, maka kita dapat menghitung berat jenis dengan rumus sebagai berikut. Sehingga berat jenis semen yang kita dapat dalam pengujian kali ini adalah 2,97. Lakukan pengujian ini berulang kali sampai mendapatkan nilai rata-rata yang optimal. Sudah pahamkan dengan proses pengujiannya? Terima kasih telah menonton Lab In Your Grass. Like video ini apabila kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info video terbarunya. See ya!